Kita juga bisa menggunakan strategi blended learning ya, meskipun ini mungkin masih apa, masih belum banyak ya. Ya jadi blended learning itu melibatkan sisi kelas tatap muka disertai aktivitas online, campuran pembelajaran langsung dan dari aktivitas online ini tidak menggantikan kelas tatap muka melainkan untuk melengkapi. Ya jadi di era COVID kemarin mungkin ini sering dilakukan ya, tetapi setelah kita bisa belajar setara tatap muka, mungkin ada beberapa sekolah atau guru yang meninggalkan aktivitas ini gitu ya. Padahal sebetulnya blended learning ini sangat-sangat bermanfaat juga gitu ya ketika kita mungkin memberikan penguatan-penguatan melalui kelas online di luar jam pelajaran gitu ya. Mungkin hanya 15 menit, 10 menit gitu ya, tapi paling tidak itu juga memberikan instruksi awal untuk pembelajaran di esok harinya. Jadi itu juga bisa dilakukan oleh Bapak-Ibu Guru. Apakah aktivitas online itu bersifat sinkronus ya atau asinkronus misalkan melalui chatting, di grup WA atau mungkin di classroom dan lain sebagainya. Jadi ini bisa dilakukan gitu ya. Kemudian, nah ada kelebihan dan kelemahan tentunya ya. Jadi kalau kelebihan blended learning ini, variasi pengalaman belajarnya beragam modal pembelajaran bisa pembelajaran jalan-jalan jauh, melengkapi PTM ya, belajaran tatap muka, memberikan ruang untuk guru melihat langsung perkembangan setiap anak, melakukan intervensi yang tepat ya, dan kolaborasi galerian sosial ini juga penting, berkolaborasi, berinteraksi jauh lebih mudah dengan guru dan teman. Jadi kadang di blended learning ini ada beberapa aplikasi yang digunakan tentunya ya. Jadi mungkin melalui chatting ya, siswa ini bisa berinteraksi dengan temannya, mungkin bisa menanyakan beberapa hal yang kurang dipahami, atau mungkin juga langsung bertanya langsung ke guru. Jadi ini menjadi sebuah kelebihan. Meskipun ya, meskipun tentunya ada kelemahannya ya. Jadi biasanya kalau fasilitas online ini kan sudah ditentukan ya oleh sekolah ya. Kemudian efektivitas para PTM ya, pemberian materi awal sebelum PTM terhadapkan tidak ditindaklanjuti oleh siswa, misalkan ya kita memberikan petunjuk-petunjuk melalui online gitu ya, tetapi masih banyak juga yang belum ditindaklanjuti. Kemudian ada beban kerja dan administrasi yang harus dilakukan oleh guru. Nah tentunya ini bisa menjadi pertimbangan gitu ya. Lalu kita juga bisa melakukan hybrid learning. Hybrid learning ini mungkin lebih jarang lagi dilakukan gitu ya. Hybrid learning merupakan pendekatan pendidikan di mana beberapa individu berpartisipasi secara daring, instruktur atau fasilitas mengajar pemelajar jarak jauh dan tatap muka secara bersamaan. Jadi dalam satu waktu yang sama, Bapak Ibu Guru bisa mengajar di kelasnya, tetapi juga memberikan kesempatan bagi siswanya yang mungkin ya. Ini saya mengatakan sekali lagi mungkin sedang sakit, sedang ada penugasan yang lain di kegiatan yang lain, tetapi mereka masih bisa mendengarkan melalui jimit maupun zoom, maupun sarana konten apapun gitu ya. Yang di mana ketika guru mengajar, itu ada dua moda yang dilakukan secara bersamaan gitu ya. Jarak jauh dan tatap muka secara bersamaan. Apakah memungkinkan? Jelas sangat memungkinkan ya. Jadi ini yang biasanya saya lakukan, Bapak Ibu. Jadi untuk mengantisipasi misalkan ya kalau di dalam dunia kerja, meeting-meeting online dan meeting hybrid ini sering kami lakukan. Jadi untuk teman-teman yang bisa bergabung meeting secara langsung, tatap muka di ofis gitu ya, itu bisa bergabung tetapi ada juga yang mungkin cuti, ada yang sakit, ada yang dinas luar, tetapi mereka masih bisa menyimak ya melalui online gitu ya. Nah, apakah, sekali lagi apakah mungkin hybrid learning ini dilakukan oleh guru? Maka jawabannya sangat-sangat mungkin ya. Saya membayangkan, Bapak Ibu, ini saya membayangkan ya, siswa kita yang sedang sakit misalkan ya, tentunya ketika tidak masuk sekolah ya, mereka pasti akan tidak mendapatkan kesempatan pembelajaran tatap muka gitu kan ya. Tapi misalkan ya, kita membuka ruang online juga ya, mungkin mereka yang tidak bisa hadir secara tatap muka itu masih paling tidak mendengarkan. Atau ya, kalau misalkan butuh penguatan lagi mungkin kita bisa menyampaikan rekaman hasil konten tersebut ya. Nah, memang ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kalau kelebihannya, mengakomodasi kebutuhan ya, yang masih ingin mengirimkan anak tatap muka di sekolah ini, kalau versi waktu COVID kemarin gitu ya. Kemudian ada kebebasan dalam memilih moda belajar, tetapi karena di sekolah sekarang ini semuanya tatap muka, saya pikir mungkin ini mengakomodasi tadi ada yang sedang sakit atau berhalangan hadir ya, kita bisa memberikan fasil tersebut. Nah, kemudian pembelajaran dalam materi diberikan PTM maupun PJC relatif sama, tidak perlu membuat admin yang berbeda-beda. Namun ada kelemahannya tentunya Bapak-Ibu ya, jadi sangat tergantung dengan teknologi, kemudian siswa rentan mengalami lelah di layar ya, kemudian ada kebebasan interaksi dengan guru dan siswa dan lain sebagainya, karena tentunya mengajar di hadapan salah satu orang muka dan juga mengakomodir di konline itu butuh konsentrasi yang penuh. Jadi itu... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.